Bagaimana sebenarnya gempa di New Zealand? Mari kita ikuti perbincangan dengan keluarga ilmuwan Indonesia ini. Itulah tadi perbincangan antara sang ayah, Dr. Usama Fuzi dengan putranya Keiji. Keluarga ilmuwan Indonesia ini tinggal di New Zealand. Mau tahu lebih lanjut dengan mereka? Yuk kita kenalan dulu dengan keluarga mungil ini. Nah sama-sama kita bertemu dengan keluarga Pak Usama dan Bu Fina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah putranya lucu-lucu tuh ada Ici. Ini ada, what's your name? Benci. What's your name? Oji. Oji. Dua nih bu ya? Iya ada dua. Ngomong-ngomong udah berapa lama ini tinggal di New Zealand ini? Kita udah. Udah lama banget pak. Udah lama banget rah? Udah empat setengah, baru empat setengah tahun ke New Zealand. Sebelumnya kita di Cratchit. Di kota Cratchit kan? Iya, tiga tahun sekiranya tiga tahun. Terus di Wellington. Pindah ke kota Wellington? Pindah ke kota Wellington satu setengah tahun. Nah bagaimana menurut lulusan ITB dan Universitas Tokyo ini mengenai gempa di New Zealand? Kalau di New Zealand ini negara yang ramah sama gempa ya, sebama-sama kayak Indonesia ya. Jadi, kita itu di New Zealand ini ada dua lempeng. Satu lempeng Australia, satu lagi lempeng Pasifik dan itu selalu bergerak pak Agap. Itu bergeraknya empat sentimeter per tahun. Masya Allah, empat sentimeter per tahun? Ya, itu masuk kecil sih pak. Dibanding kalau di Indonesia itu kayak subduksi Indo-Australia itu 70 mili ya, 7 centi. Oh, 7 centi ya. Maka di Indonesia malah lebih parah pak. Jadi, sudah lebih kompleks sebenarnya. Nah, itu 4 centi per tahun ya. Jadi, selalu bergerak. Nah, karena dia bergerak, ada energi yang kekumpul. Ada yang kekumpul, akan satu saat dia akan bergerak. Bergerak secara apa ya. Kalau dia kan pasien tiap per tahun, dia akan terkumpul setelah beberapa ratus tahun. Dia akan bergerak mungkin 5 meter, 10 meter, 10 meter. Dan itu yang akhirnya kejadian gempa tektoner. Dan pemerintah New Zealand tampaknya juga sudah berusaha mempersiapkan diri ya. Dengan memperkuat apa earthquake strengthening building misalnya gitu ya Pak Sama ya. Ya, jadi gini sebenarnya Wellington ya. Karena ibu kota ya, jadi samalah kayak di Indonesia. Karena Jakarta nggak terlalu rawan gempa, jadi perhatian nggak kurang. Tapi di New Zealand agak beda. Karena yang jadi kasus inti itu adalah Wellington. Wellington itu di bawahnya ada patahan Wellington. Itu dari Cook Street ya di bawah itu. Cook Street ya Pak Agam ya namanya. Saya orang baru nih Pak Agam. Saya orang baru nih, jadi belum hafal ya. Itu kan ada patahan jalan terus ke atas. Kalau nggak salah ke arah Kelvin. Kelvin Northland. Terus ke atas lagi Tondon. Nah itu ada rumahnya Jasindra. Itu penadam menteri ya rumah negara ya. Rumahnya itu cuma 20 meter dari patahan Wellington. Itu terus lanjut ke atas ke tol ini, SH2. Oh, motorway nomor 2 ya. Terus lanjut ke atas ke Petone. Terus di Meling itu banyak rumah itu persis di bawah patahan. Terus ke atas ke Menor Park. Terus ada cabang di arah Kawafut. Terus sampai ke arah Palmi. Oh, itu darah-darah yang sangat berbahaya bila terjadi gempa teknologi ya di atas patahan itu ya. Nah, kalau di Wellington itu nggak hanya Wellington Fold. Ada lagi namanya Wairarapa Fold. Itu Alhamdulillah udah kejadian gempanya 150 tahun yang lalu di tahun 1855. Ada gempa 8,2. Jadi dia mungkin dalam waktu dekat nggak gerak lagi. Tapi kita harus berhati-hati dengan Wellington Fold ini ya. Iya, betul. Nah, Wellington Fold ini periode ulangnya itu sekitar 500 sampai 1000 tahun sekali pasti gerak. Dan itu terakhir gerak 500 tahun yang lalu, Pak Agam. Oh, gitu. Jadi makanya kenapa pemerintahan New Zealand sekarang lagi gencar-gencarnya di Wellington? Karena udah dekat. Jadi gini rasa ada tambahan ya kalau warga Indonesia di New Zealand ya. Pengalaman di keras juta. Jadi kan seperti saya katakan tadi waktu mau bapak. Rumah di New Zealand ini 99% itu diasuransikan. Iya. Kan di Jepang itu 15%, cuma di US mungkin 25%. Indonesia mungkin 0,5%. Nah, bedanya kalau di Indonesia atau di Jepang gitu gempa, udah gitu. Rumah jadi tanah hantu. Tanah hantu kan. Betul. Jadi kayak kota hantu, tidak ada orang. Karena orang akan pindah, akan diabaikan. Iya. Kalau di New Zealand kan enggak. Iya. Karena semua rumah diasuransikan. Hampir. Karena kalau kita mau KPR, istilah sini mortgage, kita kan butuh asuransi. Betul. Jadi semua rumah itu kan diasuransikan. Pengalaman dari Christchart itu yang terjadi itu adalah pertarungan antara homeowner sama perusahaan asuransi. Jadi yang terjadi itu adalah asuransikan bangkrut. Betul. Mas ada gempa 2011, 2012. Perusahaan asuransi semua bangkrut. Dan akhirnya pemerintah bail out semua perusahaan asuransi. Dan ada satu yang dibeli sama IAG. Jadi yang tetap ada itu kalau enggak salah Tower. Tower itu ada perusahaannya kalau enggak salah state sama ada macam-macam. Kalau IAG ada macam-macam IAG, ada EMI, ada. Jadi ada beberapa-berapa. Satu lagi perusahaan asuransi. Kalau enggak salah, tiga besar asuransi. Jadi pastikan kalau rumah itu punya asuransi. Karena jadi kalau rumah itu ya rumah yang jelaskan rumah kayu. Jadi kemungkinan dia membunuh orang itu rendah. Jadi walaupun dia untuk rendah untuk ada korban jiwa. Karena gempa itu enggak membunuh orang. Satu yang perlu dicatat. Maksudnya gempa tidak membunuh orang. Kalau ada kejadian rumah runtuh, rumah robo itu karena rumahnya yang tidak tahan. Tidak didesain terhadap gempa. Atau misalnya ada tanah longsor. Itu bukan karena gempa. Itu karena enggak ada di penahan tanah yang kuat menahan itu. Atau kemiringannya enggak pas. Jadi caranya ada dua. Perkuat rumahnya atau beli asuransi yang pas. Asuransi ya. Seperti itu ya. Nah karena jadi kadang kasus kan ada di sini yang namanya EQC. Jadi kalau punya asuransi dia kita bayar EQC dulu. Apa EQC levy. Nah jadi ketika dulu masih 100 ribu. Jadi ketika kerusakan rumah itu di bawah 100 ribu dia akan ditangani EQC. Kalau di atas 100 ribu itu akan ditangani dari asuransinya si IAG-nya atau tower-nya. Nah yang sering kejadian itu kalau terjadi gempa. Yang enak itu kalau rumahnya benar-benar hancur. Nanti kita diganti total. Total ya. Betul. Jadi karena kalau misalnya di antara 100 ribu itu yang biasanya agak repot. In between. In between. Iya. Iya in between. Jadi kalau misalnya dia di bawah 100 ribu. Nanti EQC buat repot. Bilang ini bisa di-prepare. Cikin. Tapi kata si Omontra yang enggak terima. Dia minat second opinion. Mungkin dia hire engineer yang lain. Oh ini di atas 100 ribu. Oke kalau EQC. Oke pindah ke perusahaan asuransinya. Mungkin perusahaan asuransinya enggak suka. Hire lagi yang lain. Dia hire lagi. Mungkin ini rejata nya EQC. Turun lagi. Jadi ini yang kenapa. Dan kenapa di crash chat itu. Apa ya. Masih ada sampai sekarang. Konflik antara asuransi dengan itu ya. Nantikun kalaupun sudah di-repare. Diperbaiki. Atau tidak sama sekali. Kan biasanya si pemilik rumah kan biasanya bisa pilih dia. Mau diperbaikin atau enggak. Atau ambil uangnya aja. Dia ambil uangnya aja. Terus dijual. Dia jual as is. Dan ini yang terjadi di crash chat itu banyak. Nggak hanya rumah. Gedung malah. Kalau Pak Agam suka tahu banyak gedung kosong. Jadi ketika gedungnya rusak. Dia ambil uangnya terus dia pergi. Jadi masih dalam kasus itu ya. Iya. Seperti itu. Jadi pesan yang bagus sekali ya. Untuk kita sebaiknya punya asuransi rumah ya. Betul. Pak Sama terima kasih banyak. Benar-benar informasi ini bermanfaat ya. Buat sobat-sobatnya Jelon Channel. Salam. Demikian bincang-bincang kita tadi. Dengan keluarga Usama Juniansah Fauzi. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ikuti episode berikutnya. Hijrahnya mereka. Dari Indonesia. Crash Church dan Wellington. Jangan lupa like, share dan subscribe. Agam Jaya New Zealand Channel. Melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe.